Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Jumpa lagi dengan saya di kegiatan belajar dari rumah Kali ini kita akan belajar sama-sama Pembelajaran 6 di tema 5 sub tema 3 pengalamanku di tempat bermain Sebelum kita awali, seperti biasa kita baca Basmalah terlebih dahulu ya Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini Kita akan membahas tentang kosa kata baru dalam puisi Konversi Satuan Panjang Dan pengalaman sila kelima Pancasila Diharapkan setelah melihat video ini Atau mengikuti pembelajaran pada hari ini Kalian dapat membaca indah puisi anak tentang lingkungan Tentunya dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat Berikutnya, kalian dapat menemukan kosa kata baru Yang terdapat dalam puisi anak tentang lingkungan dengan benar Dan kalian dapat mengertikan kosa kata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang lingkungan dengan tepat Berikutnya, kalian dapat menentukan konversi satuan panjang Sentimeter dan meter dengan tepat Selanjutnya, kalian dapat mengungkur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan Yaitu sentimeter dan meter Dan yang terakhir Diharapkan, kalian dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah Yang sesuai dengan sila kelima Pancasila Baik anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini ya Nah, di halaman 160 di buku paket tema 5 kalian Kita akan mulai pelajaran kita di pembelajaran 6 ini Ada sebuah cerita Benny, anak yang rajin Benny suka membuat puisi Kali ini, Benny menulis puisi Puisinya berjudul Nyiur Hijau Pada jam istirahat, puisi tersebut dibaca Benny Puisinya dibaca di depan teman-temannya Nah, ini puisi Benny ya, anak-anak Tentunya, kalian sudah pernah ya membuat puisi Pasti, kalian sekarang sudah bisa membuat puisi Nah, kalau mau membuat puisi Itu, kata-katanya Harus indah, padat, dan juga kias Nah, sebuah puisi Nyiur Hijau Akan saya bacakan Dengarkan baik-baik ya, anak-anak Ingat, kalau membaca puisi itu Harus dengan ekspresi Lafal Yang jelas Dan Intonasi yang indah Nyiur Hijau Ciptaan R. Maladi Nyiur Hijau di tepi pantai Siur-siur daunnya melambai Padi mengembang Kuning merayu Burung-burung bernyanyi gembira Tanah airku Tumpah darahku Tanah yang subur Kaya makmur Tanah airku Tumpah darahku Tanah yang indah Permai Nyata Nah, itu contoh Baca puisinya Nah, dari puisi ini Anak-anak Sebagai tugas hari ini ya Sebagai tugas perambilan hari ini Anak-anak Coba Kalian cari Kosa Kata baru Atau kata-kata Yang belum kalian mengerti Pada puisi ini Kemudian tuliskan Pada kolom Di buku kalian Buat kolom seperti ini Nomor 1, 2, 3, 4, 5 Misalkan ini Sudah ada contohnya Satu Merayu Ya Kemudian cari lagi Kata yang belum kalian mengerti Sebanyak 5 ya Tulis di bawahnya Kemudian Kalian diskusikan Bersama orang tua kalian Di rumah Atau Kakak Di rumah Ya Artinya Itu apa Ya Makna dari merayu Itu apa Makna dari Kata yang kamu Kalian Temukan lagi Itu apa Tuliskan juga di Kolom sebelahnya Mengerti anak-anak Itu untuk tugas Keterampilan pada hari ini Kerjakan dengan baik ya Selanjutnya Kita akan mengingat kembali Materi Mengukur panjang Dengan Penggaris Atau meteran Karena penggaris Dan meteran Adalah Alat ukur baku Untuk mengukur Panjang Benda Ini caranya Mengukur Kaki Kita Ya Dari atas Ke bawah Kalian pasti juga bisa Melakukannya Nah Untuk Mengukur Itu pasti Kalian sudah bisa ya Jadi pelajaran ini Dapat kalian Baca kembali Di buku Halaman 163 Dan 164 Bisa Dipelajari sendiri Selanjutnya Ada pengamalan Pancasila Sila kelima Nah Sila kelima Bunyinya Apa Anak-anak Masih ingat Ya Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Jadi Kata kuncinya Ada di Adil Jadi berbuat Adil Kepada semua orang Itu adalah Pengamalan Sila Kelima Pancasila Yang berlambangkan Padi dan kapas Ini Ya Sikap adil Adalah Pengamalan Sila Kelima Pancasila Contohnya Hormat Kepada semua Anggota keluarga Jadi Semua Anggota keluarga Kita hormati Bukan Hormatnya ya Yang merupakan sila Kelima Kalau hormatnya Itu termasuk Sila kedua Tapi kepada semua Anggota Tidak pilih Pilih Itu Pengamalan Sila kelima Senang dengan Buatan teman Misalkan kita diberi Bantuan Atau Beri hadiah Oleh orang lain Kita merasa senang Dengan Hadiah tersebut Dan itu juga Semua teman Bukan salah satu Saja Baik kepada Semua teman Di kelas Ya Berbuat baik Kepada semua Teman kelas Jadi tidak Pilih Pilih Itu termasuk Sila kelima Ingin selalu Maju bersama Teman Dan adil Kepada semua Teman Ya Adil Kepada semua Teman Itu Pengamalan Sila kelima Saling menolong Kepada Semua orang Jadi yang termasuk Sila kelimanya Ada disini Kepada Semua Orang Ya Jadi tidak Pilih-pilih Kalau kita mau Membantu orang Ya dibantu Semuanya Kalau kita mau Menyumbang Kepada Korban Menjana Alam Kita harus Menyumbang Tanpa Pilih-pilih Oh itu Kolongannya ini Oh itu Kolongannya ini Tidak boleh ya Harus Disumbang Atau dibantu Semuanya Tentunya Kalian Sudah bisa ya Baik Anak-anak Pelajaran hari ini Sampai disini Kita review dulu Ya Jadi kita sudah Belajar Mencoba Mencari Kosta kata baru Dalam Puisi Dan Mengartikannya Ini tugas hari ini ya Anak-anak ya Berikutnya Kita mengenal kembali Alat ukur Baku Dan Satuannya Yaitu Sentimeter Dan Meter Selanjutnya Kita sudah belajar Pengamalan Menerapkan sila Kelima Pancasila Yaitu Bersikap Adil Baik Anak-anak Sampai disini ya Perjumpaan kita Selamat Mengerjakan Tetap Semangat Mengikuti Kegiatan Belajar Dari rumah Saya doakan Kalian Selalu dalam Keadaan Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat